saya ya gitu sih papa ini gak bisa jamin selin boleh gak kamu cuti hari ini gue jamin selin ya aku juga gak bisa cuti karena aku hari ini banyak meeting gimana kalau kamu aja yang aku juga gak bisa soalnya banyak urusan nih padat banget aku juga sama ya gimana kalau kamu tungguin temen aku kalau tau aja ada solusi buat kita oh misdita ya kamu ketemuin misdita deh oke oke siap hai temen temen selamat datang di youtube channel ruby arman sebelum kita mampang jangan lupa untuk subscribe ya karena subscribe itu gratis yuk kita mampu halo temen temen wow saya lagi pusing nih dan hari ini saya pas banget ketemu sama misdita misdita halo apa kabar halo apa kabar ruby misdita i have a problem sih apa tuh problemnya buat saya jadi big problem nih jadi saya sama istri jadi sibuk siapa yang jaga anak ya hari ini saya disuruh off nih karena buat jaga anak dan mungkin ini juga dialami oleh temen temen semua khususnya millenial atau siapa pun yang suami istri kerja nah saya denger misdita wah punya solusi nah boleh cerita dong oh iya dong pasti kita kenalan dulu dong silahkan oke aku misdita aku dari playfield group spesifiknya aku dari Ethan House Preschool Jakarta nah untuk tadi tuh masalah dari ruby yang katanya gak ada yang jagain anak aku punya solusi nih buat itu sebenernya solusinya adalah daycare daycare? iya banyak orang bilang aduh ngapain ditipin anak ke daycare kan gak kenal tapi mau gak mau time has changed kebetulan disini di permata hijau switch ini kita akan buka daycare nih soon wow and then gak usah khawatir karena daycare kita itu nanti staffnya semua professional kedua mereka juga nurturing yang ketiga sangat dekat untuk orang tua orang tua gak usah nyetir mobil kemana-mana tinggal dropin anaknya aja tinggal turun ya nah yang paling penting adalah programnya sendiri bukan untuk cuman nitipin anaknya aja tapi anaknya juga belajar bersosialisasi dan pastinya ketika anaknya udah siap masuk sekolah anaknya lebih ready wow nih saya mau tanya nih Miss Nita ini kan juga mungkin apa sih yang membuat keunggulan dari playfield ini dibandingkan daycare lain tentunya kalau anda tinggal daerah-daerah sini sudah kenal semua orang sama yang namanya playfield kita itu memang awalnya dimulai dengan sports academy untuk anak-anak tapi sekarang kita sudah istilahnya member sudah banyak anak-anaknya juga sudah berprestasi karena sering ikut competition dan layanan yang kami berikan memang berfokus pada anak-anak di bawah usia 6 tahun iya iya jadi kalau kamu nanya gimana kualitas playfield udah pasti terbaik dong kalau bicara ini kegiatannya boleh dijelasin secara detail jadi daycare itu sebenarnya tidak banyak berbeda dari kegiatan di rumah ataupun di sekolah karena at the end of the day mereka akan menyesuaikan diri ke sekolah itu seperti apa nyamannya seperti di rumah jadi daycare itu kegiatan daycare kita namanya active daycare active daycare iya karena anaknya bukan cuma dititipin terus dijagain aja anaknya juga full day activity full day activitynya seru dong seru contohnya gini pagi-pagi maminya mau ke kantor dropin anaknya of course anaknya diajarin dong gimana cara bersihin badan istilahnya mereka mandi lah sebelum mereka mengikuti kegiatan pertama pagi-pagi dan tentunya kita juga provide mereka dengan healthy breakfast healthy lunch sugar mereka juga ada belajarnya pak iya seru juga jadi mereka sebenarnya kayak ke sekolah tapi gak ke sekolah tapi mempersiapkan mereka mempunyai skill-skill yang diperlukan nantinya di sekolah dan yang membuat daycare kita berbeda adalah sore hari setelah anaknya sudah bangun tidur siang mereka itu ada kegiatan olahraga di playfield yang diperlukan dan peta hijau switch ini lokasnya tidak jauh dari playfield makanya kita sediakan shuttle nanti anak-anaknya bersama chaperone akan pergi ke playfield kids academy di daerah puri untuk mengikuti kegiatan olahraga sekitar satu atau dua kelas sebelum mereka kembali lagi disini dan terus tinggal dijemput orang tuanya terus pulang wow pasti anak-anak jadi exciting ya iya dan karena kegiatan olahraga yang mereka lakukan bisa berenang bisa basket bisa gimnastik bisa balet macem-macem banget ya jadi orang tua gak perlu tuh keluar ekstra uang untuk oh anak perlu less ini less itu lagi di sore harinya wah ini jadi solusi banget nih buat temen-temen semua yang mungkin aktif bekerja ada active daycare iya nah kalau soal makanan nih pasti kan juga sebagai orang tua saya juga pasti peduli banget makanan itu makanannya bisa koordinasi atau gimana oke udah standar memang di semua layanan prasekolah kami disini udah pasti ditanya awalnya kalau pas masuk atau mendaftar apakah anaknya punya alergi itu paling penting ya pak ya tapi kalau misalnya anaknya tidak ada alergi atau cuma minim alerginya kami bisa akomodasi karena kami bekerja sama dengan Vivi Bistro untuk menyediakan makanan yang sehat untuk anak-anak oke bu kenapa sih pilihnya di Permata Hijau Switch ini? awalnya tuh karena kita sebenarnya tetanggaan loh pak tetangga? iya dan kita tuh seneng banget ya bahwa Permata Hijau Switch itu buka lahan disini karena selama ini di sepanjang jalan kebaruan lama ini gak ada apartemen seperti ini oke jadi waktu kita denger-denger bahwa mereka akan membangun apartemen mewah seperti ini kita sangat senang tentunya namanya juga orang Indonesia ya pasti kita mau kerjasama atau kita mau berusaha dengan orang yang ya boleh dibilang punya nama nah kebetulan developer dari Permata Hijau Switch adalah Pulau Intan yang udah gak usah ditanyain no questions about it deh i mean everybody knows the reputation you know jadi we're very excited you know i think there's a exciting future for us we can't wait to open our daycare here wow ini deh amazing jadi reputasinya yang awal dilihat juga ya reputasinya jadi di Permata Hijau Suit ini nanti ada apa aja sih khususnya yang play fieldnya ini nanti ada ruangan apa aja sih yang ada disini kita udah membuat design untuk ruangannya yang multi function karena kita juga mau ngajarin anak-anak life skill jadi gini di dalam satu ruangan itu kita akan pakai untuk anaknya belajar untuk anaknya makan dan untuk anaknya istirahat jadi ruangan multi function ini anaknya harus aktif ikut serta untuk merubah settingan ruangannya of course ini dengan kemampuan anak-anak seperti itu jadi anaknya itu gak akan bosen dan anaknya punya sense of belonging and responsibility yang bisa buat mereka menjadi individu yang lebih mandiri wow ngomong-ngomong boleh ceritain ya bagaimana sih awalnya ada play field ini jadi sebenernya perjalanannya ini udah panjang pak ya sekitar 12 tahun yang lalu owner kami itu membawa suatu franchise preschool dari Singapura yaitu Ethan House preschool yang kebetulan adalah tetangga kita sendiri disini nah beliau akhirnya istilahnya jatuh cinta nih jatuh cinta sama layanan untuk anak-anak di usia dini dan beberapa tahun yang lalu akhirnya beliau mendirikan play field group yang berfokus untuk layanan sport untuk anak-anak dan juga layanan prasekolah untuk anak-anak little did we know we were very successful we are still very successful we expand so fast sampai kita istilahnya harus membatasi diri nah karena itu akhirnya Ethan House sekarang sudah di acquired oleh play field group ini dan pada saat ini play field sendiri sudah berkembang dan kayaknya ini rekan aku sudah datang nih oh sudah datang nih ya saya mau nanya justru what's nextnya nih iya betul boleh kita panggil rekan aku yang sudah datang nih boleh boleh halo apa kabar ini rekan saya disini Mr. Sandy Mr. Sandy is the marketing director of play field group dia akan cerita sedikit nih mengenai kemana sih jalannya play field for the future yes in our future kita lagi mau buka di gardening sport which is kita kerjasama di sentia park disitu dan kita buka lagi ada di fluid di dalam emporium mall dan kita ada di green lake juga so actually kita ada 4 branches 4 branches yes nah dalam pelayanannya ini melayani apa sih SD, CMP mungkin boleh dijelaskan okay so play field started as kid's academy which is sport club right so dalam 1 tahun we were very successful yes and a lot of demand from the parents kita suruh buka from the sport club ya from the sport club okay kita buka lagi play field preschool sekarang kita ada SD nya juga what do you think about permata hijau suites man it's beautiful i'll be honest with you yes the very first time it looks like just a regular you know apartment but now once everything's finished actually kumakain ako bahasa ngomong sama one of the in charge of from mata hijau i feel like i wanna buy this place you wanna buy i'm not kidding you i have it we're a group right i'm so amazed you know you know i'm not trying to sell but yeah it's quite good the quality you know i see like the facility the facility the facility what do you call that aquatic 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 swimming pool it's amazing it's amazing we are very happy to be partnership with Pemortezo Suites you know as kita buka disini as a daycare so kita must jaga nama kita juga one more thing parents jadi gak usah khawatir karena fasilitas daycare kami itu dilengkapi dengan full cctv dan semua parents yang anaknya ikut daycare kita parentsnya bisa langsung cek anaknya sedang apa melalui handphone mereka wah saya jadi tenang iya iya itu juga salah satu bukti commitment kita bahwa apa yang kita lakukan di dalam playfield daycare itu professional dan kedua transparan buat temen-temen yang mungkin penasaran ingin tahu lebih detail lagi mungkin bisa hubungin kemana nih Miss Nita of course you can check out our instagram or our website at playfield.co.id atau juga check out instagram kami di playfield.jakarta sekali lagi thank you so much Miss Nita oh kita yang thank you udah berbagi terima kasih temen-temen buat temen-temen ini jadi solusi nih buat saya juga jadi solusi jadi saya sudah gak ada cek cok lagi bersama istri ya kan udah aman karena ada playfield daycare dan juga buat temen-temen yang mungkin butuh juga pembelajaran ada sport clubnya juga ya SD SMP SMA juga ada ya soon to be soon to be yes jadi ini menjadi solusi buat temen-temen sampai jumpa di next video bersama saya Ruby Herman dan see you later thank you Skylar bye-bye bye